Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat tutorial penggunaan Mendeley software untuk mempermudah kita melakukan citasi. Ini saya buat tutorial ini bukan hanya untuk dosen, tapi juga untuk mahasiswa, untuk memudahkan mahasiswa melakukan citasi di skripsi masing-masing. Jadi di sini silakan masuk ke website-nya www.mendeley.com slash download desktop. Ini bisa di Mac ataupun Windows, ataupun di Linux. Silakan di-download. Saya sudah men-downloadnya, jadi saya tidak perlu men-download lagi. Kemudian dia akan jadi seperti ini, setelah di-download. Di sini saya sudah ada semua old documents, sudah cukup banyak di sini, jadi cukup berantakan. Jadi kemudahan dari Mendeley ini kita bisa membuat, kita kategorikan berdasarkan folder masing-masing seperti ini. Atau juga kita bisa, contohnya di sini kita buat folder baru, misalnya seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambah file-file paper yang ingin kita pelajari, kita baca, ataupun nanti kita citasi berikutnya. Kita akan coba mencari salah satu artikel yang ada di Google Scholar, yang terindeks di Google Scholar, contohnya seperti ini. Kita cari dia akan dapat seperti ini, ini di SEM Transaction, kita klik di sini dia akan langsung masuk ke SEM Digital Library. Di sini kita bisa men-download jika ada akun langganan di SEM Digital Library. Ketika kita download, kita akan bisa mengaksesnya di laptop masing-masing. Karena saya sudah men-download ini, saya langsung bisa mengimportkan file paper ini ke Mendeley. Oke, jadi di sini kita bisa add, di sini add files, atau add folder kalau mau, dalam hal ini kita perlu add files. Di sini sudah saya download, ya, papernya, kita open. Nah, di sini langsung akan otomatis dari paper itu sendiri, metadata-nya sudah langsung otomatis di-extract seperti ini. Kita bisa lihat detailnya di sini. Ya, dan juga untuk melakukan citasi, ya, oh maaf, sebelum kita melakukan citasi, di sini akan saya tunjukkan sedikit fitur-fitur dari Mendeley. Kita bisa cek mana yang sudah kita baca, seperti ini. Yang belum dibaca masih warna hijau. Kemudian kalau kita mau buka ke dalam, kita double-click. Kita bisa lihat di sini, kita bisa membacanya. Ya, ya, sangat memudahkan untuk mahasiswa atau kompliti, ya. Di sini juga kita ada, misalnya ada sesuatu yang kita highlight, ya, seperti ini kita bisa highlight. Atau kita mau tambahkan comment, cukup seperti ini. Ya, kita tambahkan comment, misalnya. Seperti itu. Kita bisa lihat apa isi comment-nya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita selesai membaca, dan kita yakin bahwa paper ini ingin kita citasi, ya. Cukup pergi ke library, kita citasi, tapi sebelum itu kita sesuaikan di weir, kita akan menggunakan style citasi apa. Ya, jadi di sini kita perlu pergi ke view, citation style-nya, sesuaikan dengan apa. American Psychological Association, 6th edition, di sini. Kita klik apa style, kita klik seperti ini. Kemudian klik kanan, cukup copy as formatted citation. Kita klik di sini. Ya, langsung masuk ke Microsoft Word. Klik kanan, paste. Atau kita paste di sini, langsung dapat sesuai dengan style-nya apa. Ya, kemudian misalnya kita mau ke menulis conference paper ataupun jurnal yang menggunakan style yang berbeda. Misalnya style IEEE, seperti ini. Kita bisa mengubah style-nya, citation style-nya. Klik kanan, kita copy as formatted citation. Di sini kita bisa paste. Ya, sesuai dengan format IEEE. Nah, kita mau ubah lagi misalnya, sesuai dengan MLA, Modern Language Association. Kita klik kanan di sini, copy as formatted citation. Paste di sini, otomatis langsung sesuai dengan format MLA. Oke, sangat sederhana, sangat mudah sekali. Ya, bagaimana cara untuk membuat citasi, mempermudah kita melakukan citasi dengan bantuan software Mendeley. Ya, di sini bisa kita gunakan dengan mudah sekali. Ya, begitu saja tutorial hari ini. Semoga mahasiswa UIR lebih mudah untuk citasi paper-paper yang ingin dimasukkan, yang ingin citasi di skripsinya yang berkaitan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.